Hai puding telur jeplok ala dapur mom aja ini bentuknya lucu cantik cocok banget buat stok camilan anak di saat libur sekolah bisa juga dijadikan sebagai ide jualan Oke langsung saja ke proses membuatnya disini saya menggunakan satu bungkus agar-agar warna putih ini untuk membuat kuning telurnya ya kemudian saya tambahkan dengan pop ice yang rasa mangga kemudian tambahkan dengan lima sendok makan gula pasir kemudian kita aduk dulu sampai tercampur merata lanjut tambahkan 800 ml air putih kemudian kita aduk kita rebus sampai mendidih setelah mendidih siapkan cetakan kue kemudian isi sepertiga cetakan kemudian setelah diisi kita dinginkan dulu sambil menunggu dingin ini saya membuat puding yang warna putih untuk putih telurnya caranya sama saya menggunakan satu bungkus agar-agar yang warna putih atau tanpa warna tambahkan dengan gula pasir kurang lebih 7 sendok makan tambahkan dengan 2 saset susu kental manis dan 800 ml air oke kita aduk kita masak juga sampai mendidih setelah mendidih kita matikan kompornya dan kita tunggu agak tingin sebentar atau sampai uapnya hilang setelah itu puding yang kuning kita susun ke dalam cup ini cup sambal nah kemudian tambahkan dengan yang warna putih di pinggirnya nah seperti yang ada di video oke kita lakukan terus sampai semuanya selesai dan ini sangat ekonomis dari dua bungkus agar-agar saja jadi sebanyak ini cocok banget buat ide jualan ataupun stok camilan di saat libur sekolah seperti ini oke terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat selamat 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 menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat Terima kasih.